Menjadi kaisar adalah impian semua orang di dunia. Tapi kaisar Qianlong ini sangat menyedihkan. Dari ganti baju setiap pagi, pelayan istana yang melayaninya menghadapi tiga lapisan dari tiga lapisan luar. Warna dan gaya tidak berubah selama ribuan tahun. Aku tidak memakainya, itu kuning lagi. Kenapa kamu tidak membuat biru untuk aku pakai? Jenderal Qasim segera berkata, hanya emas yang layak untuk status mulia yang mulia. Bahkan orang lain tidak bisa memakainya. Waktunya makan. Di atas meja penuh dengan cet dan rasa. Sarang burung abalon hingga teripang lobster. Tapi Qianlong sudah makan sampai dia muak. Sekarang dia ingin makan sesuatu yang baru. Lalu Qianlong pergi jalan-jalan. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mencium aroma yang agak kuat. Qianlong segera pergi ke sana. Ternyata para penjaga sedang berkumpul untuk makan dan minum. Qianlong pertama kali melihat gaya makan hotpot ini. Tidak sabar untuk mencicipinya. Siapa yang mengira akan dihentikan oleh manajer umum Qasim? Ya, inilah yang dimakan orang rendahan. Qianlong harus meletakkan sumpitnya. Tai mengurangi manajer umum untuk mereka yang membersihkan meja hotpot. Di waktu uangnya, Qianlong harus memanggil beberapa bangsawan untuk bermain mahcong. Dia tidak berpikir ada bangsawan yang cukup pintar. Semua orang ingin memikirkan cara agar Qianlong menang. Dia tahu dia telah ditipu. Memanggil semua keluarga kerajaan untuk datang dan memakan ceknya. Ada begitu banyak trik. Lalu telan semua uang di perutmu. Sangat sulit untuk mengakhiri hari. Maka saatnya membalik kartu untuk memilih seseorang. Siapa sangka kesenangan belum dimulai. Kemudian sekelompok Qasim dengan hormat menyela. Ingatkan Qianlong untuk memperhatikan tubuh. Esoknya, dia ingin mencari kebahagiaan. Qianlong diam-diam ingin meninggalkan istana untuk bertindak. Untungnya, janda permaisuri memerintahkan seorang penjahit untuk datang ke istana untuk berpakaian. Qianlong menerima berita itu. Dalam hati untuk menghitung terlebih dahulu. Hanya melihat dia memanggil penjahit ke ruang belajar. Kemudian minta orang untuk menanggalkan pakaian mereka. Kata ini membuat para Qasim berdiri di luar menguping jiwa mereka. Mereka pikir Kaisar mau mengubah seleranya. Qianlong memerintahkan Qasim untuk memberi penghargaan kepada penjahit. Tidak lama kemudian. Penjahit menundukkan kepalanya untuk menutupi wajahnya dan berlari keluar. Dapatkan bonusnya lalu langsung pulang. Tunggu manajer umum bereaksi. Kemudian Qianlong melarikan diri dari istana. Dia kebetulan bertemu Pan Xian di jalan. Pan Xian pandai meramal, tunjukkan padanya sebuah heksagram. Katanya dia akan masuk penjara. Qianlong mendengarnya dan tertawa, jalan adalah raja. Tetapi diberitahu oleh Pan Xian bahwa dia dalam masalah dan masuk penjara. Melihat Qianlong sepertinya tidak mempercayainya. Pan Xian segera menarik seseorang di jalan untuk melihat peramal. Temanku, ketika warnamu tidak bagus. Cepat pulang atau kamu akan ketemu hal yang sial. Petani itu tampaknya tidak percaya bahwa dia terus bekerja. Siapa sangka begitu dia berbalik dan berjalan beberapa langkah, dia menginjak kotoran anjing. Dia tersandung dan jatuh, seluruh wajah sudah kotor. Qianlong hanya berpikir bahwa kucing buta Pan Xian ini bertemu dengan ikan goreng. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat memprediksi masa depan. Kemudian, Pan Xian menunjukkannya kepada orang lain. Mengatakan bahwa orang ini tidak memiliki takdir hubungan dengan perak dalam kehidupan ini. Bahkan jika ada perak di depannya. Dia juga tidak bisa mengambilnya. Qianlong tidak percaya, mengambil sepotong perak dan meletakkannya di jembatan. Tidak heran orang lain takut ketinggian. Harus memejamkan mata untuk menyeberangi jembatan. Hanya membaca sekilas koin perak tanpa menyadarinya. Melihat Qianlong masih tidak percaya. Pan Xian menunjuk ke seorang penjual dan berkata. Orang ini memiliki tubuh yang kuat. Langkah yang mantap. Ada bintang dewa rejeki, takdir rejeki. Jika tidak percaya, kamu dapat menyembunyikan peraknya dimanapun kamu mau. Orang ini akan menemukannya. Ketika Qianlong mendengar itu, dia menyembunyikan perak di tumpukan jerami. Berpikir bahwa penjual lain sama sekali tidak akan dapat menemukannya. Kemudian orang yang membawa barang melalui tumpukan jerami ini merasa sakit perut. Cepat pergi ke dekat untuk memecahkan. Menjangkau, siap mengambil segenggam rumput untuk dibersihkan. Lalu tiba-tiba mendapatkan koin perak yang Qianlong sembunyikan. Baru saat itulah Qianlong memperhatikan kata-katanya. Kemudian sebelum Pansian pergi. Ingatkan Qianlong lagi bahwa dia akan masuk penjara. Lebih baik berhati-hati. Tapi Qianlong tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang berani menangkapnya. Saat berjalan ke kota. Melihat orang menggoreng siput dengan harum. Coba saja kunyah, siapa yang hampir patah gigi. Kemudian dia melihat seorang perwira militer makan mie tanpa membayarnya. Jadi dia mau belajar cara itu. Akibatnya, penjual menariknya kembali. Pak, Anda masih belum membayar. Apakah harus membayar untuk makan? Jadi orang yang baru saja selesai makan. Mengapa dia tidak memberi kamu uang? Perbedaan. Bagaimana kamu bisa membandingkan dengan orang itu? Orang itu adalah pejabat. Mereka datang ke sini untuk makan. Ini adalah layanan, tidak perlu membayar. Qianlong berpikir sejenak. Tulis saja surat untuknya. Katakan padanya untuk membawanya ke Kabupaten Taiji dan meminta uang. Pria gendut penjual berita curiga membawa surat ke pintu. Petugas pemakan bihun itu melihatnya datang. Kemudian dipikir dia datang untuk menuduhnya makan tanpa bayar. Dia memiliki niat buruk, dia datang untuk memberitahu bahwa dia gemuk, dia melihat pejabat Kabupaten. Kalau begitu katakan bahwa dia di sini untuk mengumpulkan uang hitam. Dia dengan bodohnya mempercayai orang. Katakan dengan tepat apa yang dikatakan orang jahat itu. Distrik Taijia marah dan memukulnya dengan 30 pukulan. Kakak gendut kembali ke toko untuk melihat Qianlong. Kemudian menggerahkan pemain. Tapi Qianlong tidak mudah diganggu. Satu tangan dapat dengan mudah menjatuhkan pria gemuk itu. Teman saudara laki-laki gemuk mengkritik Qianlong karena mengatakan kata-kata yang tidak dapat dipercaya. Distrik Taijia tidak hanya tidak membayar. Dan juga menghukum pria gemuk itu. Qianlong mendengar ini. Lalu segera seret si gendut ke dokter gigi. Distrik Taijia mendengar pria gemuk itu berbicara tentang mengumpulkan uang untuk Mi. Lalu ada amukan. Dalam kemarahan, dia memerintahkan hukuman untuk mengalahkan Qianlong. Tetapi para dokter gigi bersiap untuk mengambil tindakan. Kemudian, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi di tempat kejadian. Distrik Taijia yang bodoh ini ingin menghukum Qianlong. Siapa yang mengira ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Kemudian tanda di atas kepalanya tiba-tiba jatuh. Dalam waktu kurang dari satu menit, dia akan berada di surga. Kemudian distrik Taijia memerintahkan Qianlong dan saudara gendutnya untuk dipenjara. Qianlong masuk ke penjara dan tidak bisa menahan perasaan. Tidak menyangka, bahwa pansian juga memiliki keterampilan nyata. Jadi dia kira aku akan masuk penjara. Nanti, teman si gendut pergi ke penjara untuk membawa beras. Qianlong mengeluarkan surat lagi. Suruh orang lain meneruskannya ke Lord Admiral. Sangat cepat dia mengirim seseorang ke rumah. Tapi Qianlong menyuruhnya untuk menyamar sebagai pria gemuk. Ayo mainkan permainan mengubah identitas. Siapa yang mengira bahwa laksamana itu juga orang tua yang bodoh. Mereka pikir si gemuk adalah Qianlong nyata. Patuh mendengarkan perintahnya. Tidak hanya membebaskan semua narapidana di penjara. Tetapi juga menangkap pejabat kabupaten dan si prajurit makan tak bayar. Harus jual mie, bukan abang gendut. Ada pun Qianlong, dia terus berjalan santai. Kali ini dia bertaruh dengan seorang pria bernama Zuri King. Siapapun yang kalah taruhan harus menjadi anak angkat orang lain. Dalam hal pertempuran. Qianlong dengan mudah menang. Hanya melihatnya menggunakan beberapa tiga dimensi untuk mengalahkan Zuri King. Jadi Qianlong tiba-tiba memiliki anak angkat. Kemudian, dibawa ke pemimpinan Zuri King. Qianlong mengalami banyak hal keren. Tapi terlalu lama beraksi. Qianlong khawatir orang-orang di istana akan tidak sabar. Melihat Zuri King gesit dan terampil. Hatiku lagi. Jadi memutuskan untuk membawa Zuri King kembali ke istana untuk menjadi putra mahkota. Tapi Zuri King tidak tahu identitas Qianlong. Dia pikir ayah mau menganggapnya sebagai Qasim. Dia samar-samar datang ke ruang tubuh murni. Pemurnian kejam sedang terjadi di dalam. Membuatnya takut sampai-sampai tubuhnya dingin. Bersiap untuk menyelinap pergi. Kemudian secara tidak sengaja ditemukan oleh penjaga patroli. Seharusnya calon Qasim melarikan diri. Jadi dia dibawa ke ruang tubuh murni. Setelah memeriksa tubuh. Penemuan di bawah dia ini masih ada. Qasim yang bertanggung jawab segera memerintahkan tangan. Untungnya, momen kritis Qianlong muncul tepat waktu. Tapi Qasim dan penjaga ini. Tidak ada yang pernah bertemu Qianlong sebelumnya. Melihatnya menyela, dia memerintahkan mereka untuk dipotong menjadi dua. Jadi Qianlong pasti bersama Zuri King. Balikkan ruang tubuh murni ini. Pada saat ini, kepala Qasim mengirim seseorang ke sini. Zuri King melihat orang-orang datang dan lari ketakutan. Qianlong dengan cepat mengirim seseorang untuk mengejarnya. Tapi semakin banyak pemburu. Semakin cepat Zuri King berlari. Riking, Riking. Apakah kamu ingin menjadi putra mahkota? Sayangnya, mereka berdua berdiri terlalu jauh. Jadi Zuri King berhati-hati untuk melindungi hidupnya. Kehilangan kesempatan untuk menjadi putra mahkota. Film berakhir di sini.